Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan diberi kesehatan sama Allah Untuk bisa terus mengkaji Al-Quran Dan istiqomah untuk terus mengajarkan anugerah yang telah diberikan sama Allah Semoga ini menjadikan keberkaan dan manfaat bagi kita semua Dan seperti biasa, salallahu alaihi wa sallam Mari kita tunjukkan kepada nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup beliau Dan kita semoga masuk dalam golongan orang-orang istiqomah Dan berakhir hidup pusnur khotimah Amin amin ya rabbal alamin Pada pertemuan hari ini Temanya yaitu batalnya sahadat Yang akan dijelaskan oleh Pak Abadi Yang dimana nanti Apa isinya dari tema ini Itu seperti apa juga Jadi menarik dari batalnya sahadat Jadi apa yang akan dimasukkan oleh batalnya sahadat itu Untuk mempersingkat waktu Saya persilahkan Pak Abadi Untuk mengisi pada tema pertemuan hari ini Monggo Pak Abadi tempat dan waktu saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sini tak bikin lah Sini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin nanti bisa ditambah di dalam tema kali ini Di dalam waktu nanti Saya sebentar ya Bismillahirrahmanirrahim Pertama saya sampaikan terima kasih Pada Mas Darri selaku moderator Dan Pak Sukri yang saya hormati Yang selaku pembina dari kajian malam hari ini Itu pintu harapan Semoga sehat Pak Sukri ya Dan tidak kurang satu apa Memang situasi kondisi cuaca yang sering menerjang kepada kita Apalagi siang panas malam sangat dingin sekali Baiklah kita mengincap pada tema Dalam pembahasannya Ini adalah sebuah kalimat Dua kalimat sahadat Sahadat itu adalah sebuah nama Dimana bunyinya seperti itu tadi Maknanya adalah Pernyataan iman utama Dalam Islam Dimana Sahadat ini adalah Sebuah Pribadi atau Niat Yang menyatakan Keyakinan bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah Kutusan Allah Ini arti secara umum ya Untuk Arti menurut Sunnah Rasul Nanti Tidak saya sampaikan Ini arti secara umum aja Bahwa sahadat itu adalah Tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah utusannya Ada beberapa hal Yang dapat membatalkan sahadat Atau Yang dikatakan Orang Islam itu kan Awal mulanya membaca sahadat Tapi kita Sejak kecil sudah sahadat Biasanya Orang yang non muslim itu Kalau Sudah membaca sahadat Disebut mu'alaf Nah sahadat itu ada Perihal yang membatalkannya Karena ini berhubungan Awal mulanya orang sahadat itu Bisa disebut iman seseorang Dalam pandangan Islam Itu diantaranya yang membatalkan Jelas Yang pertama Murtad Sirik Kupur Ridha Melakukan perbuatan yang Menghina agama Pengingkaran terhadap Rukun Islam Ini ada 6 yang saya Bawakan untuk Hal yang membatalkan Sahadat Murtad itu adalah Mengingkari Atau Menolak keimanan Kepada Allah Dan Rasulnya Setelah Memeluk Islam Itu Orang Murtad Dua Sirik Sirik itu Menyekutukan Allah Dengan sesuatu Atau menyembah Selain Allah Sirik adalah Dosa besar Dalam Islam Dan dapat Membatalkan Sahadat Ketiga Kupur Kupur itu Apa Kupur itu Adalah Menolak Atau Tidak percaya Terhadap pokok-pokok Ajaran Islam Secara Mendasar Yang keempat Ridha Pengkhianatan Artinya Adalah Tindakan Yang secara Eksif Menolak Atau Menghina Ajaran Islam Dengan Pengetahuan Yang sadar Lima Melakukan Perbuatan Yang menghina Agama Sekarang itu Terkenal Opo-pobe Orang Islam Tapi Benci Orang Islam Ini Seadanya Bisa Batal Kalau Menurut Iman Menurut Keimanan Itu Satanya Batal Yaitu Orang Yang menunjukkan Penghinaan Atau Ejekan Terhadap Ajaran Islam Atau Rasulullah Yang Kenan Pengingkaran Terhadap Rukun Islam Secara Sengaja Dan Terus Menerus Menolak Salah Satu Dari Lima Rukun Islam Ini Dapat Dianggap Sebagai Pengingkaran Iman Para jamaah Hal inilah Yang dianggap Serius Dalam Islam Dan Bisa Berimplikasi Pada Status Keimanan Daripada Imannya Seseorang Namun Dalam Prateknya Penilaian Terhadap Hal ini Sering Melibatkan Aspek Spiritual Dan Sosial Yang Komplet Dan Biasanya Itu Membutuhkan Pertimbangan Yang Bijaksana Nah Karena Itu Saya Pengen Menjelaskan Satu Persatu Daripada Yang Pertama Yaitu Murtad Atau Yang Disebut Apostasi Murtad Adalah Seseorang Yang Setelah Memeluk Islam Kemudian Menolak Atau Meninggalkan Keimanannya Ini Murtad Di Dalam Al-Quran Disebutkan Pada Al-Baqarah 217 Yang Artinya Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Bulan Sabit Katakanlah Itu Adalah Penunjuk Waktu Bagi Manusia Dan Untuk Ibadah Haji Dan Bukanlah Amal Kebaikan Itu Dengan Memasuki Rumah Rumah Dari Belakangnya Tetapi Kebaikan Adalah Dengan Bertakwa Masuklah Ke rumah Rumah Dari Pintu Pintunya Dan Bertakwalah Kepada Allah Agar Kamu Beruntung Ini Quran Yang Menjelaskan Tentang Orang Murtad Ini Yang Pertama Di Dalam Adis Juga Disebutkan Riwayat Abu Rairoh Rasul Bersabda Yang Artinya Barang Siapa Mengganti Agamanya Maka Bunuh Dia Adis Riwayat Bukhari Dan Muslim Ini Tentang Orang Yang Murtad Justru Oleh Nabi Menurut Hadis Abu Rairoh Itu Disuruh Membunuh Orang Murtad Yang Kedua Tadi Adalah Sirik Sirik Itu Jelas Menyekutukan Allah Sirik Adalah Perbuatan Menyekutukan Allah Dengan Sesuatu Baik Dalam Bentuk Menyembah Maupun Keyakinan Ini Disebut Sirik Ini Juga Termasuk Membatalkan Sehatan Yang Kedua Dalit Al-Quran Di Dalam Tentang Sirik Ini Surat Anissa Ayat 48 Artinya Artinya Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengampuni Dosa Sirik Atau Menyekutukannya Dan Dia Mengampuni Dosa-dosa Selain Sirik Bagi Siapa Yang Dikendakinya Ini Tentang Dalil Sirik Yaitu Surat Anissa Ayat 48 Di Dalam Surat Al-Maidah Juga Menyebutkan Yang Artinya Sesungguhnya Kabillah Orang-orang Yang Berkata Sesungguhnya Allah Adalah Al-Masih Putra Maryam Padahal Al-Masih Sendiri Berkata Wahai Bani Israel Sembala Allah Tuhanku Dan Tuhanmu Sesungguhnya Barang Siapa Yang Mempersekutukan Allah Maka Sungguh Allah Haramkan Baginya Surga Dan Temannya Adalah Raka Idada Bagi Orang-orang Zalim Itu Seorang Penolong Pun Ini Surat Al-Maidah 72 Tentang Yaitu Yang Membatalkan Sadat Yang Kedua Yaitu Sirik Kalau Menurut Sabda Rasulullah Yang Diriwatkan Abdullah Bin Mas'ud R. Yang Artinya Rasulullah Bersabda Taukah Kamu Dosa Apakah Yang Paling Besar Kami 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 Berkata Allah Dan Rasul Yang Lebih Tau Rasulullah Bersabda Menyekutukan Allah Dan Tidak Menghormati Orang Tua Hatis Riwayat Bukhari Dan Muslim Sudah Dapat Dua Yang Membatalkan Sadat Itu Tadi Yaitu Satu Murta Dua Sirik Yang Ketiga Yaitu Kufur Kufur Itu Apa Kufur Adalah Ketidakpercayaan Kufur Sendiri Itu Adalah Setara Tegas Orang Yang Menolak Atau Ketidakpercayaan Terhadap Pokok-pokok Daripada Ajaran Islam Itu Disebut Kufur Nah Ini Adalah Hal Yang Membatalkan Sadat Yang Ketiga Menurut Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 6-7 Yang Artinya Sesungguhnya Orang-orang Yang kabir Sama Saja Bagi Mereka Apakah Kamu Memberi Pernyataan Kepada Mereka Atau Tidak Mereka Tidak Akan Beriman Allah Telah Mengunci Mati Hati Mereka Dan Pendengarannya Mereka Dan Penglihatan Mereka Ditutup Dan Bagi Mereka Adalah Azat Yang Berat Ini Menurut Surat Al-Baqarah Ayat 6 Dan 7 Kalau Menurut Abu Hurairah Rasulullah Bersabda Barang Siapa Yang Menganggap Remeh Salah Satu Dari Apa Yang Diturunkan Kepada Muhammad Maka Dia Telah Kafir Maka Dia Telah Kafir Jadi Seseorang Yang Menganggap Remeh Salah Satu Dari Apa Yang Diturunkan Kepada Muhammad Yaitu Tentunya Adalah Wahyu Allah Itu Termasuk Kafir Dia Telah Kafir Ini Jadi Kita Kita Sudah Dapat Tiga Murtad Kukur Murtad Sirik Dan Kukur Yang Keempat Adalah Ridah Ridah Itu Kita Sebut Pengkhianatan Atau Sesuatu Tindakan Menolak Atau Menghina Ajaran Islam Ini Disebut Ridah Nah Orang Yang Ridah Ini Kena Kena Pasal Yaitu Surat Atau Ataubah Ayat 74 Mereka Bersumpah Dengan Nama Allah Bahwa Mereka Tidak Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Benar Padahal Mereka Telah Mengatakan Perkataan Kekufuran Dan Telah Kafir Setelah Memeluk Islam Dan Mereka Merencanakan Sesuatu Yang Tidak Mereka Capai Dan Tidak Lain Hanyalah Karena Dendam Dan Kemarahan Terhadap Mereka Ini Ataubah Ayat Berjumpah Sedangkan Abu Rairoh Juga Rasulullah Bersabda Hadis Dari Abu Rairoh Rasulullah Bersabda Ketika Ketika Seorang Hamba Itu Berdoa Kepada Allah Allah Mengabulkan Doanya Jika Tidak Berdoa Untuk Hal-hal Yang Haram Atau Untuk Memutuskan Silaturahim Kalau Disini Jelas Sudah Barang Siapa Yang Berdoa Tentang Hal-hal Kebaikan Itu Pasti Dikabulkan Oleh Allah Entah Kapan Mendapatkannya Tapi Kalau Berhubungan Dengan Hal-hal Yang Haram Itu Bisa Memutuskan Silaturahim Apalagi Ini Ini Menurut Sabda Rasulullah Yang Diruaskan Oleh Abu Hurairah Bahwa Rasulullah Itu Adalah Ketika Seorang Hamba Itu Berdoa Kepada Allah Mengabulkan Doanya Jika Tidak Berdoa Untuk Hal-hal Yang Haram Atau Untuk Memutuskan Silaturahim Jadi Hal-hal Yang Haram Dan Memutuskan Silaturahim Itu Jamangan Sampai Kita Lakukan Di Dalam Berdoa Sudah Dapat Berapa Tadi Itu Empat Yang Kelima Melakukan Perbuatan Yang Menghina Agama Sekarang Itu Ramai Itu Tentang Obay Orang Islam Tapi Membenci Islam Itu Bisa Disebut Melakukan Perbuatan Yang Menghina Agama Menghina Agama Atau Menghina Rasulullah Ini Adalah Sebuah Tindakan Yang Dapat Membatalkan Daripada Sahada Ini Yang Dalam Kur'annya Yaitu Surat Al-Azab Ayat 57 Sesungguhnya Orang-orang Yang Menyakiti Allah Dan Rasulnya Allah Melaknat Mereka Di Dunia Dan Di Akhirat Dan Menyediakan Baginya Mereka Azab Yang Menghinakan Al-Azab 57 Kalau Hadis Dari Abdullah Bin Umar Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Orang-orang Yang Mengolok Al-Quran Akan Dihukum Dengan Hukuman Yang Setimpal Jadi Ini Kita Harus Hati-hati Jangan Sampai Kita Selaku Umat Islam Benci Terhadap Ajaran-Ajaran Allah Dan Tuntunan Rasulullah Karena Kita Selaku Umat Islam Ini Sahedat Kita Bisa Batal Keimanan Itu Ditentukan Dari Awalnya Sahedat Asyadu'an Lailah Wah Asyadu'an Muhammad Rasulullah Makanya Disebut Sahedat Taufid Dan Sahedat Rasul Yang Terakhir Yaitu Yang Kenam Hal-hal Yang Membatalkan Sahedat Yang Kenam Yaitu Pengingkaran Terhadap Rukun Islam Menolak Salah Satu Dari Lima Rukun Islam Ini Bisa Dianggap Sebagai Pengingkaran Iman Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Di Dalam Surat Al-Baqarah 177 Yang Artinya Demikian Bukanlah Dikatakan Kebajikan Itu Hanya Dengan Menghadapkan Wajahmu Ke Arah Timur Dan Barat Tetapi Kebajikan Itu Adalah Orang Yang Beriman Kepada Allah Hari Akhir Malaikat Kitab-kitabnya Dan Para Nabi Sedangkan Ibn Umar Rasulullah Bersadat Islam Itu Dibangun Di Atas Lima Pilar Sadat Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah Dan Muhammad Adalah Utusannya Menderikan Sholat Membajar Yakat Puasa Ramadan Dan Berhaji Ke Bait Tuhan Bagi Yang Mampu Ini Enam Hal Yang Membatalkan Sadat Lalu Bagaimana Solusinya Kalau Sadat Kita Batal Ya Jangan Sampai Kita Itu Sirik Jangan Sampai Kita Itu Murta Jangan Sampai Kita Itu Ridha Jangan Sampai Kita Itu Berbuat Obay Dan Menghina Daripada Rukun Islam Tentu Harus Dicari Solusinya Makanya Kita Harus Berhati-hati Dalam Kehidupan Ini Jika Memang Terlanjur Atau Kita Merasa Sadatnya Telah Batal Karena Sesuatu Hal Yang Tidak Sengaja Sengaja Atau Istilahnya Kepleco Ini Bisa Diatasi Yaitu Dengan Re Intense Atau Taubat Karena Jika Seseorang Merasa Sadatnya Telah Batal Atau Khawatir Karena Melakukan Hal-hal Yang Membatalkan Iman Langkah-langkah Yang harus kita Ambil Itu Pertama Harus Taubat Harus Taubat Agar Keimanan Kita Itu Bisa Kembal Melakukan Taubat Yang Tulus Tentunya Kepada Allah Dan Langkah Pertama Ini Utama Sekali Harus Kita Kerjakan Makanya Kalau Bisa Kita Tiap Hari Itu Bertaubat Karena Kadang-kadang Mulut Kita Terceplos Yang Tidak Hal-hal Yang Yang Bisa Mengurangi Daripada Nilai Iman Nilai Keimanan Daripada Kita Makanya Walaupun Hati-hati Kalau Sudah Keceplosan Tentunya Kita Harus Segera Taubat Taubatnya Ini Terus Dilakukan Dengan Ikhlas Menyesali Perbuatan Yang Salah Dan Bertekad Untuk Tidak Mengulanginya Jadi Bertekad Untuk Tidak Mengulangi Kalau Memang Kita Solah Cepat 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 Tobat Kalau Kita Melakukan Hal Yang Tidak Sengaja Karena Manusia Itu Tempatnya Salah Ya Sering Berbuat Salah Tapi Jangan Sampai Seperti Tobat Sambel Setelah Setelah Kepedesen Tobat Tobat Nanti Makan Lagi Berbuat Lagi Ini Di dalam Surah At-Tahrim Ayat 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 8 Disebutkan Bahwa Wahai Orang-orang Yang beriman Bertobat Lah Kepada Allah Dengan Tobat Nasuhah Maksudnya Adalah Tobat Yang Sebenar Benarnya Tobat Mudah-mudah Tuhanmu Akan Menutupi Kesalahan Kesalahanmu Dan Memasukkanmu Kedalam Surga-surga Yang Mengalir Di bawahnya Sungai-sungai Ini Menurut Surat At-Tahrim Ayat 8 Kalau Menurut Abu Radyyawo An-Rasul Waw Bersabda Barang Siapa Yang bertobat Sebelum Matah Terbit Dari Barat Maka Allah Akan Menerima Taubat Hadis Siwayat Muslim Ini Yang Pertama Untuk Mencari Solusi Agal Saat Kita Boleh Kembali Yang Kedua Yaitu Memperkuat Keimanan Dan Pengetahuan Maksudnya Apa Maksudnya Bahwa Kita Harus Belajar Lebih Banyak Tentang Ajaran Islam Dan Tentunya Harus Memperdalam Pemahaman Tentang Keadidah Dan Kita Tentunya Harus Meningkatkan Ibadah Seharari Dapat Memperkuat Iman Dan Menghindarkan Diri Dari Kesalahan Ini Kehidupan Kita Berarti Disuruh Hati-hati Disuruh Untuk Berlatih Terus Berlatih Terus Dan Terus Belajar Terus Belajar Terus Makanya Belajar Itu Sebuah Tuntutan Selama Hayat Masih dikandung Badan Kita Masih Di Tuntut Untuk Belajar Mencari Ilmu Di Dalam Surat Al-Ankabut Ayat 69 Dan Orang-orang Yang Berjiat Berusaha Untuk Mencari Keriduan Kami Sungguh Kami Akan Tunjukkan Kepada Mereka Jalan-jalan Kami Dan Sesungguhnya Allah Benar-benar Bersama Orang-orang Yang Berbuat Ini Al-Ankabut 69 Kalau Di Dalam Abdullah Bin Umar Rasulullah Bersabda Ilmu Adalah Kunci Untuk Memperoleh Takwa Barang Siapa Yang Belajar Ilmu Agama Ia Telah Mendapat Hidayah Hadis Riwayat Ibn Umajan Ini Yang Kedua Agar Sehatat Kita Tidak Batal Atau Solusi Daripada Karena Sehatat Kita Batal Solusi Yang Kedua Seperti Itu Yang Ketiga Solusinya Adalah Kita Menjauhi Perbuatan Yang Membatalkan Iman Harus Kita Jauhi Hal Yang Membatalkan Iman Itu Yang Depan Membatalkan Sehatat Seperti Apa Seperti Sireh Kufur Atau Tindakan Yang Menghina Ajaran Islam Itu Harus Kita Hindari Kita Jangan Sampai Ikut Ikutan Untuk Membenci Selaku Orang Islam Membenci Orang Islam Membenci Syariat Membenci Quran Membenci Nabinya Jangan Sampai Kita Batu Seperti Surat Al-Baqarah Ayat 284 Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya Ini Agar Sehadat Kita Tidak Batal Lalu Yang Keempat Kalau Hadisnya Yang Ketiga Tadi Adalah Riwayat Dari Abu Rahira Rasulullah Bersabda Barang Siapa Yang Mengerjakan Amal Soleh Sebagai Seorang Mumin Maka Ia Akan Mendapatkan Balasan Dari Allah Hadis Muslim Yang Keempat Ini Bertobat Kepada Allah Dengan Kesungguhan Agar Supaya Keraguan Keraguan Kita Di dalam Melaksanakan Perintah Ikrar Apa Ikrar Kita Selaku Umat Islam Karena Sumpah Janji Sadat Itu kan Bisa Dimaknai Sumpah Sumpah Awalnya Kita Masuk Islam Kita Itu Bersumpah Bahwa Tidak Ada Suatu Ajaran Yang Benar Kecuali Ajaran Allah Yang Ditoladankan Atau Yang Dituntunkan Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Sebuah Sadat Atau Sebuah Sumpah Kita Jadi Tidak Hanya Bersaksi Saja Tapi Kita Lebih Kuat Adalah Kita Sudah Sumpah Kepada Diri Kita Kepada Allah Bahwa Suatu Ajaran Yang Paling Benar Itu Ajaran Ajaran Allah Yang Ditoladankan Yang Diajarkan Melalui Nabi Muhammad Sallam Jadi Mari kita Bertobat Kepada Allah Dengan Kesungguhan Karena Bertobat Dari Dosa Yang Telah Dilakukan Itu Dengan Usaha Yang Sungguh Sungguh Untuk Apa Untuk Memperbaiki Diri Dengan Sungguh Sungguh Surat Azumar Ayat 53 Mengatakan Katakan Lawai Yang Yang Telah Melampaui Batas Terhadap Diri Mereka Sendiri Janganlah Kamu Berputus Asa Dari Rahmat Allah Sesungguhnya Allah Mengampuni Dosa-dosa Seluruhnya Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun Maha Penyayang Itu Azumar Ayat 53 Kalau Di Dalam Hadis Riwayat Tirmizi Abu Hurairah Rodia Wawan Itu Meriwayatkan Rasulullah Bersabda Setiap Anak Adam Adalah Pendosa Setiap Anak Adam Adalah Pendosa Dan Sebaik Baik Pendosa Adalah Orang Orang Yang Banyak Bertawbat Hadis Riwayat Turmugi Ini Yang Keempat Yang Kelima Adalah Meningkatkan Ibadah Dan Ketaatan Agar Saat Kita Tidak Batal Mari Kita Meningkatkan Ibadah Dan Ketaatan Dengan Rutin Untuk Melaksanakan Ibadah Seperti Sholat Puasa Zakat Dan Haji Bagi Yang Mampu Serta Melakukan Amalan Amalan Sunnah Yang Dapat Mendekatkan Diri Kepada Allah Yang Terpenting Adalah Kita Setelah Sahadat Maka Jangan Sampai Kita Meninggalkan Solat Lima Waktu Sehari Semalam Duhur Asan Mahir Wisat Dan Subuh Tentunya Tentunya Puasa Puasa Ramadhan Jangan Sampai Tertinggal Kalau Bulan Puasa Kita Usahakan Untuk Dapat Berpuasa Ini Bagi Yang Yang Mampu Berpuasa Yang Kuat Sehat Ini Karena Ini Rukun Daripada Sebuah Wajiban Yang Harus Dilasan Rukun Islam Itu Harus Kita Penuhi Yang Ada Lima Terutama Solat Ini Tidak Bisa Diwakilkan Kalau Puasa Masih Bisa Diganti Dengan Hari Yang Lain Yang Sudah Terlalu Tua Bisa Diganti Dengan Vidya Termasuk Zakat Kalau Tidak Mampu Berarti Harus Minta Zakat Suga Haji Adalah Bagi Orang Yang Mampu Mampu Jasmani Maupun Rohani Salah Satunya Kalau Kurang Tidak Berarti Wajibannya Bisa Tertunda Sehat Jasmani Rohani Dan Mampu Keuangannya Harus Mampu Keuangannya Ketiganya Sehat Jasmani Rohani Dan Ekonomi Ini Tapi Untuk Solat Harus Kita Lakukan Tidak Boleh Diwakilkan Tidak Boleh Diganti Dengan Waktu Yang Lain Karena Itu Solat Itu Bisa Dijama Bisa Dik Diganti Dijama Bisa Dikosor Untuk Ringannya Hanya Seperti Sampai Sampai Kalau Orang Tidak Mampu Solat 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 Dengan Berdiri Dengan Duduk Tidak Bisa Duduk Dengan Tidur Dengan Terlentang Tidak Bisa Terlentang Dengan Mata Kedip-kedip Tidak Bisa Kedip-kedip Kita Solati Nah Ini Jadi Sampai Seperti itu Solat Itu Tidak Boleh Tidak Harus Dilakukan Karena Ini Amalan Pribadi Seseorang Yang Dimana Mereka Sudah Bersumpah Ikrar Sudah Bersahadat Ini Untuk Apa Agar Sahadat Kita Tidak Batal Maka Yang Kelima Ini Kita Harus Meningkatkan Ibadah Dan Ketaatan Harus Isi Koma Latihan Latihan Untuk Selalu Melakukan Kebaikan Begabat Yang Berhubung Dengan Rukun Islam Surat Al-Mulk Ayat 15 Mengatakan Dialah Yang Menjadikan Bumi Ini Mudah Untuk Kamu Maka Kerjakanlah Di Seluruh Penjuru Bumi Dan Makanlah Dari Rezeki Yang Telah Diberikannya Hanya Kepadanya Kamu Akan Dibangkitkan Ini Al-Mulk Ayat 15 Sedangkan Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Abu Raya Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Amal Perbuatan Tergantung Pada Niatnya Dan Sesungguhnya Setiap Orang Akan Memperoleh Apa Yang Dianiatkan Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Ini Hal-hal Yang Menjadikan Solusi Agar Saatat Kita Tidak Batal Atau Keraguan Keraguan Daripada Keimanan Kita Itu Bisa Pulih Kembali Sehingga Saatat Kita Akan Kuat Keimanan Kita Akan Kuat Kembali Yang Kenam Adalah Berkonsultasi Dengan Ulama Atau Pembimbing Agama Jadi Kita Sering-sering Untuk Berkonsultasi Makanya Malam Ini Kesempatan Untuk Berdiskusi Saling Memberikan Wacana Saring Memberikan Fatwa Saring Memberikan Nasihat Wata Wasob Hak Wata Wasob Sober Bagaimana Sehatat Kita Itu Bisa Pulih Kembali Atau Sehatat Kita Ragu-ragu Mungkin Berbuat Salah Akhirnya Bisa Ditemukan Nah Ini Yang Kenam Ini Adalah Berkonsultasi Dengan Ulama Terutama Itu Minta Bimbingan Agama Saya Itu Bagaimana Pak Dengan Pekataan Saya Bagaimana Ini Saling Memberikan Wejangan Agar Supaya Ini Yang Kenam Agar Supaya Pasa Hatat Kita Itu Bisa Full Kembali Keeminan Kita Itu Bisa Full Kembali Jika Ada Keraguan Atau Pertanyaan Mengenai Keimanan Ini Tentu Berkonsultasi Dengan Ulama Atau Pembimbing Agama Yang Berpengetahuan Ini 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 Untuk Mendapatkan Penjelasan Dan Nasihat Dimana Kalau Kita Sudah Berperseper Ini Kita Adukan Kepada Beliau Beliunya Agar Supaya Kita Diarakan Agar Supaya Sahadat Kita Itu Tidak Batak Di Dalam Surat Anahal 43 Itu Disebutkan Dan Kami Tidak Mengutus Sebelum Kamu Melainkan Seorang Laki-laki Yang Kami Wahyukan Kepada Mereka Maka Bertanyalah Kepada Orang-orang Yang Mempunyai Pengetahuan Jika Kamu Tidak Mengetahuin Ini Surat Anahal 43 Di Dalam Sebuah Hadis Juga Ada Riwayat Abu Rahyirah Rasulullah Bersabda Apabila Salah Seorang Dari Kalian Melihat Sesuatu Yang Tidak Disukainya Maka Hendak Lai Berdoa 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 Dan Memohon Kepada Allah Serta Meminta Kepadanya Kebaikan Nah Ini Agar Supaya Apa Keimanan Kita Itu Bisa Bisa Kembali Dengan Demikian Batal Batal Sehatat Dan Solusinya Sudah Ditemukan Batal Batalnya Sehatat Tadi Ada 6 Utama Sekali Adalah Murtad Sirip Bidak Koba dan kukuh dan solusinya yang ke enam ini juga kita agar supaya kita bisa kembali terutama kita itu harus selalu berkonsultasi kepada para alim ulama nah demikian kurang lebihnya ya sangat banyak kekurangan sehingga saya mohon petunjuk dan bimbingannya kepada terutama pembina kajian di malam hari ini dengan mengikuti langkah-langkah di atas tadi diharapkan kami dan kita semua ini sebagai seorang ini dapat memperbagi keadaan 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 iman kita dan bisa menjaga agar sadat tetap sak agar supaya sadat kita itu tetap kuat terima kasih kurang lebihnya mohon dilengkapi dan mohon maaf atas kesalahan dimana banyak kekurangan yang kami sampaikan dan banyak kekurangan yang kita utarakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamatkan sadatkan syarat untuk kita masuk Islam batal sama keluar itu apa beda itu kan perlu dihitungkan karena memang kalau dikatakan batal sama dengan keluar maka murtad sama sirik bisa mengeluarkan seseorang dari Islam jadi dia karena murtad karena sirik keluar jadi sadatnya sudah perlu harus diperbarui kalau memang dia memang ingin kembali kepada Islam tapi kalau kufur tidak menghina agama dan ingkar rukun Islam dia tidak akan sampai membuat orang itu keluar dari Islam tapi dia mendapatkan yaitu dosa dan beberapa hal yang memang harus dikesegensikan dengan kufur dan ridah dan menghina agama dan sampai ingkar rukun Islam itu ini yang perlu nanti ada penjelasan yang lebih itu karena yang di itu kan Bapak Adi tadi termasuk kufur ridah menghina agama dan ingkar rukun Islam termasuk batalnya sadat nah ini batalnya sadat juga apakah termasuk keluar atau memang hanya batal tapi tidak sampai keluar nah itu juga perlu dihitungkan karena kalau yang dimasukkan tadi agaknya kayak keluar memang keluar jadi kalau keluar itu kan murtad sama siri kalau kufur sampai sampai rukun Islam itu saya kira tidak keluar tapi mereka memang melakukan dosa dan memang bisa membatalkan apa namanya membutuhkan kekuatan keimanan itu yang ini Pak Sukri sudah mengatipkan mikrofon mongol langsung ditanggapi saja pada teman-teman hari ini mongol Pak Sukri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala alimma salli Terima kasih Batal itu Berarti ya terputus Kalau sudah terputus ya berarti keluar Awalnya terputus Kemudian berarti keluar Begitu juga kufur Kufur itu artinya tergantung Kufur dalam arti Menolak Menolak siapa Kalau menolak ya berarti juga batal Jadi harus Jangan dibedakan itu Awalnya batal dulu Berarti kalau sudah batal ya berarti Tidak iman lagi karena sudah terputus Kalau sudah kufur berarti ya Karena sudah mengingkari Berarti sudah putus juga Itu harus jelas dulu Yang pertama kita bahas Akidah ini atau keimanan itu Satu kita bicara tentang Keyakinannya Ada juga yang Berhubungan dengan perbuatan Ada Apakah keyakinannya Sudah terputus Karena keyakinan Atau terputus karena perbuatan Bisa saja Keyakinan ada Tapi perbuatan itu juga membuat Membuat putus juga Karena keterlaluan Memperlakukan orang Keterlaluan juga bisa Walaupun mungkin Keyakinan ada Tapi Bisa putus juga Karena keterlaluan Nanti kita contohkan Yang pertama Kalimat La ilaha illallah Itu adalah Alam semesta itu Diciptakan untuk itu ya Dikir yang paling Aftal itu Ya la ilaha illallah Kunci surga Ya la ilaha illallah Semuanya yang kita Allah menciptakan Alam semesta Itu juga karena La ilaha illallah Jadi Kalau ingkar kepada itu Kufur kepada itu Berarti ya putus Amalnya Itu yang pertama Ya Karena semua Alam semesta Kehidupan kita Semualah Surga neraka Semua diciptakan La ilaha illallah Itu saja Yang pertama Kemudian Siapa yang Kufur Kadang-kadang Kita itu Iman Tapi Kufur Terhadap Apa yang Diturunkan Oleh Allah Kita Ngaku Iman Itu ya Jadi Banyak orang Arab Ngomong beriman Tapi jangan 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 Tapi katakanlah Aku Menyerah Gitu ya Itu Jadi Putusnya itu Karena memang berhubungan Dengan keyakinan Atau kepercayaan Satu Orang bisa putus Sahadatnya Kalau Kalau dia Kalau dia sudah Mengingkari Satu Hurufun Dari Al-Quran Itu Batal itu Iman Satu Hurufun Dari Al-Quran Tidak Diakininya Bahwa itu Dari Allah Itu Batal Ada lagi Sekarang itu Yang lagi Ramai Itu Bahwa Quran itu Tidak asli Tidak Autentik Itu Kufur Itu Meragukan Keotentikan Al-Quran Itu Kufur Ini lagi Ramai Dibahas Oleh para Intelektual Dan sebagainya Bahwa Penulisan Ayat-ayat Al-Quran Itu Melalui Mekanisme Apa Dan sebagainya Itu Sehingga Meragukan Keotentikan Al-Quran Meragukan Satu Hurufun Keotentikan Al-Quran Satu Harkat Pun Satu Tintik Pun Itu Batal Imannya Keotentikan Quran Itu Juga Meragukan Bahwa Al-Quran Itu Tidak Dari Allah Itu Batal Itu Katanya Al-Quran Itu Apa Tulisan Muhammad Atau Apa Dan sebagainya Itu Banyak Sekarang Lagi Ramai Itu Batal Batal Imannya Jadi Meragukan Al-Quran Itu Jelas Batal Imannya Meragukan Kemurnianya Meragukan Bahwa Wahyu Dari Allah Meragukan Dan sebagainya Itu Jelas Batal Dan sekarang Lagi Ramai Itu yang Juga Meragukan Itu 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 yang Pertama Jadi Kufur Yang Kedua Ada Beberapa Istilah Di Dalam Al-Quran Menganggap Menganggap Bahwa Apa Yang Ada Di Dalam Ajaran Allah Sudah Tidak Relevan Lagi Pada Zaman Sekarang Bahwa Ajaran Allah Dan Sunnah Rasulullah Sudah Tidak Relevan Lagi Ada Zaman Sekarang Mungkin Menganggap Jilbab Itu Tradisi Arab Nah Itu Tidak Benar Apalagi Menganggap Bahwa Islam Itu Tradisi Arab Onda Bukan Memang Turunnya Di Arab Tapi Kita Tidak Boleh Mengingkari Bahwa Memang Quran Turun Di Arab Tapi Bukan Tradisi Arab Tapi Tidak Boleh Mengingkari Juga Bahwa Nabi Muhammad Orang Arab Islam Juga Datang Dari Arab Tidak Boleh Di Ingkari Malam Malam Yakum Bima Anjal Allah Fawal Kafirun Malam Yakum Bima Anjal Fawal Dolimun Malam Yakum Bima Anjal Fawal Fasikun Ada Tiga Barang siapa Yang tidak Berhukum Kepada Allah Bisa Jadi Fasik Bisa Bisa Jadi Dolim Bisa Jadi Kafir Kalau Menolak Hukum Allah Kafir Menolak Tidak Mau Dengan Hukum Allah Kafir Tapi Kalau Terpaksa Seperti Di Indonesia Ini Kita Kalau Mencuri Di Hukum Dengan Hukum Pidana Dan Sebagainya Maunya Hati Kita Mau Melaksanakan Hukum Allah Tapi Tidak Bisa Nah Itu Berarti Yese Dolim Sengaja Tidak Menggunakan Hukum Allah Berarti Fasik Tapi Tidak Nolak Tapi Kalau Sudah Nolak Kafir Apalagi Menganggap Hukum Allah Itu Lebih Jelek Daripada Hukum Yang Ada Sekarang Nah Itu Jelas Kafir Jadi Kufur Yang dimaksud Kufur Boleh Itu Hanya Kufur Nikmah Tapi Kufur Kufur Yang Menolak Terhadap Eksistensi Ajaran Allah Hukum Allah Kehormatan Ajaran Allah Nilai-nilai Hukum Allah Itu Sudah Bisa Batal Imannya Ya Bisa Itu Batal Imannya Kufur Istilah Ada Yang Kedua Sekarang Si Rekan Menandingi Atau Sebelum Itu Saya Ngomong Tentang Mengkufuri Dat Allah Menganggap Allah Tidak Ada Itu Jelas Kafir Bahwa Alam Semesta Itu Ada Dengan Sendirinya Jelas Kafir Karena Alam Semesta Dicipta Oleh Allah Ada Lagi Orang Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Tidak Mengetahui Secara Detail Kejadian Di Alam Semesta Allah Itu Tidak Tahu Barang Cili Cili Itu Tidak Ruh Allah Allah Ruh Yang Gede Gede Hukum Itu Kampir Batal Batal Itu Itu Dat Allah Menandingi Kerja Allah Juga Tidak Bisa Ada Menganggap Orang Lebih Hebat Dari Allah Ada Makhluk Yang Lebih Hebat Dari Allah Tidak Bisa Itu Kafir Atau Ada Orang Yang Bisa Menentukan Artinya Bisa Bekerja Menentukan Nasib Seseorang Tidak Bisa Itu Kafir Karena Yang Menentukan Nasib Seorang Tetap Allah Kalau Makanya Kita Dilarang Kepada Orang Orang Wah Tidak Boleh Dukun Sakti Tidak Tetap Kita Harus Yakin Apapun Itu Yang Menentukan Allah Tanpa Ijin Allah Tidak Terjadi Begitu Juga Kita Kadang Apa Apa Selfishness Kalau Bahasa Inggrisnya Seakan Ikhtiar Kita Bisa Menentukan Nasib Kita Tidak Kita Hanya Bisa Berusaha Tetapi Allah Yang Menentukan Istilah Istilah Dalam Apa Apa Ya Apa Istilah Ini Jadi kita Membanggakan Diri Bahwa Kita Bisa Menentukan Nasib Kita Sendiri Itu Tidak Boleh Yang Menentukan Tetap Allah Bisa Kita Kita Ini Adalah Objek Atas Kehendak Allah Bukan Subyek Jadi Jadi Kadang-kadang Kita Banyak Orang Beriman Tapi Keyakinannya Masih Kafir Katakanlah Kayak Begini Iman Itu Adalah Membangun Pandangan Dan Sikap Hidup Berdasarkan Quran Menurut Sunnah Rasul Tapi Kadang-kadang Prinsip Hidup Kita Ini Kadang-kadang Bukan Dari Quran Menurut Sunnah Rasul Masih Pakai Prinsip Prinsip Hidup Yang Lain Apalagi Menganggap Prinsip Hidup Menganggap Bahwa Prinsip Hidup Filsafat Apa Lebih Bagus Daripada Prinsip Hidup Quran Jelas Kafir Prinsip Hidup Quran Menurut Jauh Lebih Bagus Daripada Prinsip Hidup Yang Lain Itu Imam Hati-hati Dalam Masalah Begini Harus Rinci Kemudian Sirik Sirik Itu Artinya Membuat Tandingan Tandingan Kalau Orang Yakin Bahwa Hukum Manusia Lebih Baik Daripada Hukum Allah Berarti Dia Sudah Mendoit Tandingan Itu Sirik Sirik Terhadap Hukum Allah Kalau Orang Yang Mengatakan Bahwa Quran Sama Saja Dengan Kitab Yang Lain Dengan Agama Yang Lain Dan Sebagainya Nah Itu Sebenarnya Sirik Kepada Al-Quran Padahal Quran Jelas Beda Dengan Kitab Yang Lain Autentitis Yang Terjamin Jadi Jangan Membuat Tandingan Terhadap Hal-hal Yang Diturunkan Oleh Allah Lambang-lambang Islam Itu Jangan Ada Ada Orang Bahwa Ngomong Hilafah Itu Bukan Ajaran Quran Jelas Hilafah Khalifah Itu Ada Dalam Quran Tapi Dia Ngomong Hilafah Bukan Ajaran Quran Ini Jelas Tidak Benar Berarti Mengingkari Salah Satu Ayat Dari Al-Quran Terus Yang Terakhir Itu Kadang-kadang Perbuatan Kita Itu Perbuatan Kita Itu Tidak Mencerminkan Refleksi Dari Ajaran Allah Antara Ilmuni Berperbuatan Ini Aku Tidak Podo Ya Mungkin Tidak Podo Sehingga Kuduni Kita Membelai Umat Islam Tetapi Kita Malah Membelai Yang Bukan Umat Islam Kuduni Kita Menjaga Persaudaraan Antara Umat Islam Tetapi Kita Membelai Orang Kafir Itu Antara Keimanan Dan Perbuatan Itu Tidak Sama Jadi Orang Islam Tapi Perbuatannya Tidak Islam Itu Banyak Hal Yang Seperti Seperti Itu Atau Menghina Lambang Lambang Islam Menghina Benderanya Nabi Muhammad La Ilaha Ilaha Allah Itu Yang Hitam Dan Putih Itu Dihina Jelas Kafir Atau Menghina Ka'bah Menghina Lambang Lambang Ya Keislaman Yang Itu Memerakan Lambang Lambang Dari Ajaran Allah Itu Kalau Dihina Kemudian Ya Kafir Jadi Banyak Sebenarnya Makanya Kita Perlu Hati-hati Secara Rinci Batalnya Tentang Syahadah Itu Seperti Itu Kecil-kecilnya Ya Kalau Sudah Batal Syahadah Jelas Keluar Dari Islam Sudah Keluar Makanya Perlu Bersyahadah Lagi Kalau Istilahnya Taubat Nasuhah Kemudian Bertaubat Lagi Balik Menaik Ya Tapi Ini Kan Hubungannya Dengan Keyakinan Dan Perbuatan Yang Kita Ketahui Itu Tentang Keyakinannya Kalau Perbuatannya Bisa Kita Amati Ini Mungkin Yang Lebih Rinci Daripada Batalnya Syahadah Yang Perlu Sekarang Ini Lagi Banyak Soal Yang Seperti Itu Karena Aliran Aliran Islam Yang Banyak Aliran Islam Terutama Islam Liberal Kemudian Islam Apa Islam Apa Islam Macem Macem Itu Yang Sehingga Membuat Apa Itu Islam Fobia Islam Apa Gitu Sehingga Umat Islam Sendiri Kadang Takut Dengan Ajarannya Sendiri Menolak Syariatnya Sendiri Ini Kan Aneh Jadi Umat Islam Tapi Perbuatannya Tidak Islami Itulah Mungkin Dapat Saya Sampaikan Kalau Benar Dari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Soekri Atas Tanggapan Pada tema Pertemuan Hari ini Alhamdulillah Sudah dijelaskan Tadi Tawasannya Pertama Yaitu Batal Itu Sama Dengan Keluar Jadi Memang Batal Terkeluar Awalnya Terputus Kemudian Memang Tak nyambung Lagi Kalau Memang Ingin Kembali Sepertinya Dijelaskan Oleh Pak Abadi Tadi Solusinya Yaitu Taubat Nasuhah Satunya Itu Bisa Kembali Dan Memang Kemudian Benar-benar Itu Meninggalkan Perbuatan Yang Memang Dinilai Hal itu Bisa Membatalkan Zahat Itu Ini Yang Setelah Dijelaskan Oleh Pak Soekri Monggo Pak Abadi Dianggapi Kembali Terima kasih Atas Pemberian Kelengkapannya Karena Tadi Saya hanya Membatasi Enam Daripada Hal-hal Yang Membatalkan Satat Utamanya Kubur Di sini Memang Saya Maknai Menolak Menolak Secara Jelas Bahwa Dari Hal Pokok Islam Itu Ditolak Secara Utuh Makanya Saya Sebut Kubur Itu Saya Maknai Menolak Jadi Memang Saya Batasi Enam Sebenarnya Banyak Sekali Bahwa Hal-hal Yang Membatalkan Zahat Ini Tapi Secara Geris Besar Ada Enam Yang Paling Utama Itu Murtad Orang Islam Yang Keluar Dari Islam Apalagi Sirik Tadi Yang Disebut Membuat Tuhan Tandingan Manusia Itu Memang Suka Merencanakan Sesuatu Kadang-kadang Malah Mengalahkan Tuhan Tuhan Kecil Sok-so Sok-so An Itu Terutama Tadi Itu Mengkhianat Mengkhianati Keimanan Kita Itu Sendiri Termasuk Tadi Saya Sebutkan Jelas Karena Pengkhianat Ya Secara Eklisifnya Menolak Jadi Termasuk Yang Membatalkan Saat Jadi Memang Kita Harus Hati-hati Jangan Jangan Sampai Kita Itu Ikut-ikutan Yang Tidak Benar Apalagi Quran Mau Direvisi Ini Kita Jangan Ikut-ikutan Itu Sudah Jelas Melambaui Daripada Tuhan Sok-so Ini Quran Mau Direvisi Hadis Mau Direvisi Menyesuaikan Daripada Perkembangan Zaman Padahal Quran Sendiri Sudah Universal Sudah Lengkap Dan Dari Zaman Ke Zaman Itu Dapat Mengikuti Quran Itu Terima kasih Atas Pejangannya Dari Pak Sokri Sangat Memperkuat Daripada Tema Pada Malam Hari Ini Yaitu Batanya Saat Terima Terima kasih Hanya Itu Mas Saya Kembalikan Kembalinya Siap Bapati Terima kasih Atas tanggapan Kembalinya Bapati Oke Kembali Pada Batanya Sahadat Ini Hal ini Memang Banyaknya Apalagi Sekarang Juga Nyangkut Dalam Artian Apa yang Telah Dibahas Di Media Sosial Yang Tentunya Yang Lagi Viral Dan Sebagainya Yang Dimana Kadang Media Itu Kalau Kita Tidak Resapi Atau Tidak Tengkapi Dengan Baik Malah Menyerumuskan Kita Dari Apa Yang Kita Sadari Yaitu Batalnya Sahadat Itu Yang Maling Bahaya Sehingga Kita Perlu Menelaah Hal Itu Dan Kita Bisa Mengenai Sikap Setidaknya Kita Masih Tetap Konsisten Badan Nilai Nilai Al-Quran Dan Nilai Islam Sehingga Dalam Artian Ketika Masih Ada Seperti Itu Kita Memang Terlawan Dengan Banyak Argumentasi Banyak Hal-hal Yang Dimana Hal-hal Itu Yang Salah Supaya Tidak Sampai Memerka Jalela Ini Pak Hadi Monggo Mabis Ini Pak Hadi Sebentar Menunggu Karena Untuk Melanjutkan Batalan Sahadat Yaitu Saya Menarik Tadi Yang Dalam Artian Alam Semesta Ini Menciptakan Sebab Kalimat Oh iya Pak Hadi Sudah Mengaktifkan Mikrofon Monggo Silahkan Kita Anggapi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaik Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Materinya Malam Hari ini Hari ini Kita Dari Pak Abadi Dari Pak Syukri Juga Mas Dari Tentang Batalnya Syahadat Sudah Sangat Jelas Saya Menyoroti Tentang Konsep Syahadat Yang Menjadi Syarat Utama Seorang Manusia Jika Ingin Selamat Kalau Dikatakan Ingin Islam Dan ini Sudah Kita Ucapkan Kalau Bagi Orang Islam Sejak Dulu Sejak Kita Lahir Dan Setiap Lima Waktu Kita Ucapkan Dalam Sholat Yang Mana Konsep Syahadat Ini Dipertegas Oleh Hadis Bunial Islam Al-Qamsi Islam Dibangun Atas Lima Perkara Pertama Syahadat Kalau Kita Lihat Kenyataan Termasuk Diri Kita Sendiri Sudah Kita Ini Dibangun Dengan Syahadat Yang Artinya Kita Di Sini Cara Umum Mempersaksikan Nah Ini Perlu Kita Juga Menelusuri Apa Kata Saksi Ini Apa Arahnya Kemana Saksi Supaya Bisa Memakili Konsep Pembangunan Islam Sebagai Satu Dasar Ini Dahadat Perlu Sangat Mendasar Artinya Kalau Tidak Ada Sahadat Maka Yang Namanya Sholat Atau Amal Apapun Itu Tidak Bisa Bangun Tidak Bisa Dibangun Ini Asalnya Rumpus Sudah Nah Ini Yang Perlu Kita Kuatkan Disini Konsepnya Dari Sudut Makna Ini Kalau Saksi Seperti Kita Di Pengadilan Menyaksikan Dan Jadi Saksi Menyaksikan Saksi Ini Apa Tidak Ada Tuhan Selain Allah Itu Kita Menyaksikan Allah Enggak Juga Kan Penciptaan Allah Atau Allah Menciptakan Ini Kita Tidak Bisa Menyaksikan Hanya Keyakinan Aja Dimensit Kita Bahwa Itu Semua Cikak Naya Juga Juga Masyid Nya Terik Kemudian Muhammad Rasulullah Apa Kita Juga Menyaksikan Muhammad Rasul Enggak Juga Oh Ajarannya Ajarannya Muhammad Yang Mana Jadi Ini Hati-hati Sekali Saya Menilai Batal Tidak Seorang Bersahadat Mungkin Kasap Mata Dia Menyatakan Bahwa Saya Masih Mencari Kebenaran Saya Belum Menemukan Kematapan Bahwa Allah Mencari Allah Untuk Bisa Benar-benar Mengagungkan Dia Benar-benar Menciptakan Selain Allah Bagaimana Bentuknya Sehingga Saya Tidak Apanya Dalam Pikiran Saja Jadi Itu Menurut Saya Masih Perlu Didalami Lagi Tentang Sahadat Ini Kalau Secara Umum Saya Sangat Memahami Yang Disampaikan Oleh Pak Selitir Sama Pak Sukri Tadi Nah Dalam Al-Quran Allah Pun Bersahadat Ya Alun Juga Bersahadat Dalam Surat Al-Zumran Ayat 18 Sahidallah Anahu La Ilaha Ilaha Wal Malaikat Wa Aulul Al-Alimi O Imam Bula Kisti La Ilaha Ilaha Al-Azim Al-Hakim Allah Menyatakan Jadi Sahadat Ini Diartikan Menyatakan Bahwa Tidak Ada Tuhan Jaya Malaikat Juga Bersahadat Benikan Juga Para Malaikat Bersahadat Demikian Juga Orang Yang Berilmu Kemudian Orang Yang Menegakkan Keadilan Tidak Ada Tuhan Selain Dia Jadi Sama Tidak Sahadat Allah Dengan Sahadat Kita Mungkin Berbeda Tapi Allah Menyatakan Begitu Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Dia Tidak 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 Menyatakan 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 Bisa Menyampaikan Mengatakan Atau Menyatakan Menjadi Ternyataan Tidak 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 Menyatakan Bahwa Semua Yang Ada Di Dunia Ini Adalah Tidak Yang Mengatur Kemudian Istilah Lain Sahadat Jika Dikatakan Kesaksian Ini Dalam Surat Al-Imran Ayat 53 Ya Tuhan Kami Kami Telah Beriman Kepada Apa Yang Kau Turunkan Dan Kami Telah Mengikuti Rasul Karena Itu Tetap Kami Bersama Golongan Orang Yang Memberi Kesaksian Jadi Kesaksian Disini Adalah Mereka Yang Mengikuti Apa Yang Allah Turunkan Dan Mengikuti Sunara Rasul Ini Mengikuti Secara Total Atau Mungkin Sebagian Saja Karena Kalau Kita Mengikuti Secara Total Tidak Mungkin Quran Memerintahkan Banyak Yang Belum Kita Resanakan Rasul Memberikan Banyak Contoh Belum Itu Kita Bisa Resanakan Contoh Contoh Kalau Seperti Itu Apa Juga Termasuk Tidak Bersahadat Tidak Menyajikan Kita Menjadi Saksi Menyatakan Juga Menjadi Kenyataan Kemudian Sahadat Itu Juga Dikatakan Mengetahui Tau Dalam Surat Alimbram Juga Ayat 70 Ya Ahlal Kitabi Bila Takdiruna Bi Ayat Allah Ya Antum Tash Had Wahai Ahli Kitab Mengapa Kamu Mengenai Ayat Allah Padahal Kamu Mengetahui Jadi Sahadat Ini Juga Dimasi Juga Mengetahui Dikatakan Juga Sahadat Itu Pengakuan Dalam Surat Alimbram Juga Ayat 86 Kayfah Yahdillahu Qawman Kaparu Ba'da Imanahim Wasahidu Ar-Rasulah Habtu Wajahahum Bayinatu Wallahu Layatil Qawman Zalimin Bagaimana Allah Akan Memberi Petunjuk Kepada Satu Kayum Yang Kafir Setelah Mereka Beriman Serta Mengakui Pengakuan Bahwa Rasulullah Muhammad Itu Benar-benar Rasul Dan Dukti Yang Jelas Telah Sampai Kepada Mereka Allah Tidak Memberi Petunjuk Kepada Orang Yang Jauh Jadi Syahadat Ini Sangat Komplek Yang Perlu Kita Persiapkan Pertama Bisa Dinyatakan Dalam Pernyataan Hidup Sehari-hari Konsep Allah Tidak ada Tuhan Selain Allah Kadang Kita Terbesit Keinginan Kita Untuk Menyadakan Lupa Padang Bukan Karena Allah Contoh Saja Contoh Kita Sakit Kemudian Sembuh Padang Lupa Konsepnya Itu Yang Menyembuhkan Adalah Dokter Akhirnya Kita Direkomendasikan Insya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Itu sudah hilang Maknanya Hanya Hanya Dibir Saja Alhamdulillah Saya Berkat Ke Dokter Ini Sembuh Nomor Sumpah Berubah Kesitu Gitu Jadi Penekanannya Bahwa Allah Menyembuhkan Itu Ya Tidak Kelihatan Atau Rejeki Jadi Dikatakan Bahwa Apa Usaha Kita Itu Yang Menentukan Enggak Allah Itu Kadang Lupa Kadang Enggak Ingat Lagi Karena Kerja Keras Kita Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Cuma Sekedar Wah Manis Bipir Saja Tapi Saya Telah Berusaha Keras Untuk Usaha Inagris Maju Itu Aja Alhamdulillah Jadi Perlu Kita Renungkan Kembali Tentang Sahadat Ini Dan Memang Kita Dari Pengaruh Pengaruh Di luar Yang Banyak Sekali Yang Mempengaruh Kita Sehingga Kita Melupakan Bersahadah Jadi Meletakkan Dulu Sahadat Ini Bagaimana Sehingga Kita Bisa Membangun Sholat Kita Yang Jakat Kita Haji Kita Puasa Kita Ini Dasarnya Dari Sahadat Yang Tadi Memang Proses Jadi Tidak Serta Merta Kita Bersahadat Makanya Kan Selalu Dibaca Dalam Sholat Itu Untuk Diulang Ulang Konsepnya Bersahadat Jadi Benar-benar Nanti Akan Tumbuh Mungkin Kalau Saya Belum Bisa Merasakan Tumbuh Dalam Kesehatan Kita Bahwa Memang Allah Itu Tempat Gantungan Hidup Bagaimana Ucud Bagaimana Benturnya Bagaimana Ya Akan Terlihat Dalam Kenyataan Hidup Dia Jadi Nanti Akan Disaksikan Yang Allah Menjadi Saksi Jadi Itu Katakanlah Muhammad Siapa Yang Menjadi Saksi Diantara Kita Allah Jadi Allah Menaksikan Kita Itu Yang Yang Bisa Saya Tambah Dari Sahara Ini Tentang Batalnya Saya Juga Bisa Menilai Apakah Saya Juga Batal Oke Kalau Kita Keluar Dari Konsep Sahara Jelas Akan Membatalkan Tidak Ini Juga Sekarang Kita Di Indonesia Kita Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah Kata Tadi Kalau Tidak Berhukum Dengan Allah Afir Nah Gimana Coba Kita Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah Ini Sekarang Itu Apa Juga Kita Keluar Semua Dari Sahadat Itu Dari Islam Namanya Itu Yang Coba Pertanyaan Coba Dikaji Lagi Kurang Lepinya Maaf Jika Ada Salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tentunya Tentunya Tidak Bisa Menyakjikan Tapi Masih ada Bukti Yaitu Al-Quran Sampai Sekarang Autentiknya Keasliannya Masih Sama Dari Apa yang Sudah Disampaikan oleh Rasul Dari Awal Diwahyukan Sampai Sekarang Tetap Sama Tentunya Itu Yang Keyakinan Membuat Kita Teguh Akan Keimanan Ini Sehingga Dengan Keteguhan Itu Itu Akan Menjadikan Kita Hidup Dalam Sahadat Itu Tadi Teman Kalau Teguhan Itu Mulai Runtuh Dan Mulai Kukur Ya Itu Nanti Akan Membatalkan Sahadat Yang Sudah Kita Perjuangkan Dalam Hidup Itu Kemudian Dijelaskan Juga Tadi Allah Saja Bersahadat Malaikat Kemudian Orang Berlimu Orang Berkadilan Juga Bersahadat Tapi Beda Memang Sahadatnya Allah Yang Sebagai Subjek Yang Menciptakan Seluruh Alam Semesta Ini Mengakui Bahwasanya Allah Itu Yang Memang Pantas Untuk Dijadikan Tuhan Dan Pantas Untuk Dijadikan Eksistensi Bahwasanya Allah Yang Menciptakan Seluruh Alam Semesta Ini Kalau Kita Mengakui Bahwasanya Allah Yang Menciptakan Sebenarnya Nah Ini Kemudian Tanyakan Lagi Apakah Kita Bagaimana Kondisi Kita Yang Sekarang Keadaan Kita Dan Posisi Kita Karena Hukum Yang Digunakan Sekarang Memang Bukan Hukum Allah Ini Apakah Kita Dikatakan Keluar Atau Bagaimana Itu Kan Bisa Secara Umum Atau Secara Individu Kalau Kita Tetap Pegu Mungkin Enggak Kalau Yang Memang Enggak Mungkin Keluar Ini Gimana Saya Kembalikan Ke Pak Abadi Dulu Monggo Pak Abadi Tanggapi Kembali Apa yang Sudah Dijaksan Oleh Pak Abadi Tadi Monggo Iya Terima kasih Pak Abadi Memang Kita Hidup Di Sebuah Negara Yang Namanya Republik Indonesia Dimana Disitu Itu Ada Pancasila Yang Pertama Itu Tuhanan Yang Mesir Di Perjelas Pasal 29 Bahwa Kita itu Berhak Untuk Melaksanakan Agama Sesuai Dengan Agama Kita Seharusnya Orang Islam Itu Menurut Pancasila Dari Pasal 1 Dan Ayat Apa Undang-Undang Dasar Ayat 29 Itu Berhak Untuk Melakukan Hukum Islam Karena Disitu Sudah Dijamin Oleh Negara Orang Islam Wajib Sebenarnya Melakukan Daripada Hukum Syariat Islam Karena Disitu Sudah Dilindungi Secara Penuh Oleh Negara Dari Pancasila Yang Pertama Dan Pasal 29 Itu Setiap Orang Itu Berhak Untuk Melaksanakan Sesuai Dengan Agamanya Masing-masing Memang Sahadat Itu Konsepnya Yang Benar Itu Sebenarnya Kalau Menurut Angan-angan Daripada Kita Bahwa Sebenarnya Tadi Saya Rata Dan Sahadat Itu Kan Sebuah Ikrah Ikrah Itu Lebih Kuat Daripada Menyaksikan Kalau Di Dalam Sidang Pengadilan Memang Ada Saksi Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Sebagai Saksi Membenarkan Apa Yang Diperbuat Oleh Sebuah Hukum Untuk Membenarkan Daripada Atau Untuk Menyalakan Daripada Terdakwa Atau Membela Itu Maka Diperlukan Saksi Jadi Saksi Itu Makanya Kalau Zahadat Konsep Zahadat Itu Kalau Kita Angan-angan Seperti Ijab Kobul Dalam Pernikahan Itu Satu Kali Dalam Pernikahan Itu Ijab Kobul Itu Kan Hanya Satu Kali Kita Ucapkan Kalau Zahadat Itu Kan Ditujukan Kepada Siapa Kepada Allah Makanya Kita Sebut Ikrah Jadi Konsep Zahadat Memang Itu Kalau Angan-angan Saya Itu Adalah Ikran Kita Kepada Allah Membenarkan Ajaran-ajaran Allah Yang Tentunya Tidak Terlepas Dari Rasulullah Salam Selaku Panutan Selatu Penuntun Daripada Umat Kita Awalnya Itu Tahunya Kan Dari Guru Guru Dari Guru Dari Guru Dari Guru Sehingga Bisa Dikatakan Seperti Ijab Kobul Analoginya Seperti Itu Jadi Sadat Itu Konsepnya Itu Harus Kita Tujukan Kepada Tuhan Seperti Di Dalam Kalimat Abduhu Warasulu Hamba Dan Kutusannya Kan Seperti Itu Jadi Tidak Menafikan Ifra Jadi Tidak Belebihan Dan Tafril Tidak Meremehkan Daripada Rasulullah Salam Alayhi Wasalam Juga Bisa Dikatakan Saidun Mas Hudun Mas Hudun Bi Dan Mas Hudun Ija'i Jadi Rukun Daripada Saidun Merupakan Pihak Yang Bersaksi Makanya Lebih Kuat Daripada Sumpah Atau Ikran Seada Seperti Sumpahnya Gajah Mada Karena Itu Kita Selaku Umat Islam Yang Berhidup Di Negara Rebubuk Indonesia Dimana Negara Menjamin Kehidupan Manusia Bangsanya Rakyatnya Itu Untuk Melaksanakan Ajarannya Sepenuhnya Sebaiknya Seperti Zaman Itu Kita Laksanakan Karena Sudah Dikasih Wadah Dan Dikasih Kebebasan Untuk Melaksanakan Ajaran Islam Tapi Jadi Pertanyaan Umat Islam Tidak Mau Hukum Islam Ini Yang Yang Paling Bahaya Saya Kita Mau Dengan Hukum Islam Tapi Tidak Bisa Melaksanakan Ini Susahnya Padahal Negara Sudah Menjamin Memberikan Kebebasan Untuk Melaksanakan Ibadah Baik Ibadah Maupun Hukumnya Itu Sudah Diberi Kebebasan Negara Itu Menurut Pendapat Saya Pasal 29 Karena Itu Ketuhanan Yang Maha Esa Itu Tuhan Umat Islam Kan Allah S.W.T Makanya Dimulai Dengan Allah Muhammad Rasulullah Atau Asyadu Allah Ilaha Allah Wa Asyadu Allah Muhammad Rasulullah Jadi Konsekuensinya Bagi Umat Islam Yang Sudah Berjahat Itu Negara Sudah Memberikan Tinggal Kita Mau Melaksanakan Apa Tidak Bingung Kan Juga Kita Karena Hukum Negara Ada Hukum Agama Ada Agama Islam Agama Yang Lainnya Ada Di Dalam Kitabnya Masing Masing Dan Mereka Juga Bebas Untuk Melaksanakan Hukum Masing Masing Sariah Masing Sudah Di Bebas Tapi Selaku Umat Manusia Indonesia Yang Mayoritas Islam Ini Yang Menjadi Pertanyaan Kan Disitu Orang Islam Kok Bisa Membuat Undang Undang Menurut Syariat Islam Kan Seperti Itu Yang Menjadi Pertanyaannya Itu Jadi Konsep Sahadat Itu Akhirnya Di Banyak Yang Menentangnya Akhirnya Mengingkarinnya Daripada Sahadatnya Sendiri Sendiri Untuk 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 Itu Tetap Tetap Bahwa Kita Yakin Bahwa Hukum Yang Maling Benar Itu Hukum Yang Benar Kalau Agama Agama Taufid Agama Islam Ini Jadi Kita Ini Dikatakan Apa Ya Dikatakan Susah Untuk Melaksanakan Tapi Jangan Sampai Susah Tapi Kita Tetap Yakin Dan Nilainya Nanti Allah Yang Yang Memberi Nilai Itu Allah Konsep Sahadat Sebelahnya Itu Yaitu Tadi Bahwa Kita Ikran Kepada Allah Agar Supaya Kita Selamat Tidak Apa Tidak 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 Kronomer Ini Tidak Kesana Kemari Kita Tetap Berpegang Teguh Pada Hukum Syariat Islam Walaupun Belum Terlaksana Tapi Banyak Pesantri Pesantri Yang Sudah Melaksanakan Karena Negara Kan Sudah Menjamin Banyak Melaksanakan Daripada Syarat Islam Seperti Mencuri Sudah Dicampur Kalau Berulang-ulang Dipotong Tangan Sudah Ada Yang Melaksanakan Seperti Itu Dan Negara Pun Tidak Bisa Menuntut Itu Karena Sudah Haknya Daripada Umat Islam Tidak Bisa Negara Menuntut Daripada Orang Islam Oh Itu Melanggar Ham Tidak Bisa Karena Sudah Hukum Syaratnya Orang Islam Untuk Umat Islam Bukan Untuk Umat Yang Lain Konsekuenya Orang Yang Sudah Bersata Dia Seperti Itu Harus Mau Di Hukum Dengan Hukum Syaratnya Hukum Agamanya Itu Mungkin Demikian Dulu Nanti Bisa Disambung Yang Lain Terima Kasih Mas Terima Terima Kasi Pak Abadi Atas Tangkapan Kembali Dari Apa Yang Sudah Ditanyakan Oleh Pak Adi Jadi Ini Monggo Pak Sugeng Langsung Dilanjut Saja Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, yang pertama kami mohon maaf Tadi telat, kemudian sebentar Karena ada yang perlu saya tangani Juga Google Meet ya Jadi, kajian pada malam hari ini Tukup bagus materinya Cuma saya sekarang fokus pada Tadi kan saya mencoba untuk mencari Ada 10 pembatalan sahatan ya Ini ada salah satu yang perlu nanti kita bahas Jadi, bagaimana kondisi masyarakat di lingkungan kita Lingkungan saya, terutama lingkungannya Maghati Yaitu kalau kita mengevaluasi Jadi, di lingkungannya Maghati ini salah satu aja lah Mungkin yang lain juga Itu masjidnya cukup besar Ya, masjidnya besar Cuma yang katakanlah sholat berjamaat Yang katakan yang akhati sholat Itu kira-kira hanya 5-10% Padahal mayoritas, mayoritas di lingkungan kita ini agama Islam Nah, di sini ini yang perlu kita bahas Dan saya tanyakan Itu ada poin yang 6 itu mengolok-olok seluruh ajaran atau sebagian ajaran Islam Itu termasuk salah satu membatalkan kehadat Ini dengan kondisi di lingkungan kita yang demikian ini Apakah mereka-mereka yang tidak Ya, istilahnya tidak Sembah yang secara aktif Atau boleh dikatakan keaktifannya di bidang agama Itu sangat kurang sekali Apakah Ini bisa dikatakan Mengolok-olok seluruh atau sebagian ajaran Islam Ini perlu kita Kita pinta Ya Jadi masyarakat kita ini Diajak untuk kajian juga Tidak menerima Artinya Sudah tahu disiapkan Untuk apa Kajian dengan menggunakan Apa Pakai layar itu ya Sudah disiapkan Jemaah Subuh Banyak Ternyata ada Sudah disiapkan Pula Enak Dan lain sebagainya Jadi kajian-kajian yang lain juga begitu Jadi Sangat Minim sekali Mengikuti Apa yang Kita Rencanakan Supaya masjid itu menjadi makmur Itu ya Ini cara Supaya apa Supaya masyarakat itu Ya itunya pintar di bidang Pintar dan mengerti di bidang Ajaran Islam Dengan tujuan Supaya dia itu terus bisa Mengikuti dan memakmurkan masjid Jadi ikut Memakmurkan gitu loh Ya ini Ini sulit Ini tidak Tidak Setahun-dua tahun Jadi Di Masjid lingkungannya Pak Hadi ini Lingkungan saya Ini Salah satu contoh aja ya Mungkin yang lain juga Saya kira demikian Itu Masjid itu didirikan tahun 88 Resmikan tahun 88 Sudah cukup Cukup Panjang ya Percaraannya sudah cukup panjang Tapi Kenyataannya itu masih belum Maksimal Saya Berkata demikian ini Karena apa Ya saya Aktif Mulai tahun 88 Masjid Ya kan Membangun itu Ya kan itu ya Jadi Saya kebetulan Background saya Itu di Di Sipil Ya Dari Sipil Kemudian Istilahnya Pengen Ya istilahnya Bersosialisasi lah Untuk Merencanakan Pembangunan Musola Jadi Menjid dan seterusnya Namun Kenyatanya Sampai sekarang ini Menjidnya cukup Ya cukup Layak lah Tapi ya masih sulit Untuk mengembangkan Atau membangunkan Wajid itu Ya Rata-rata Ya itu tadi loh Jadi apakah Apakah pertanyaannya Apakah ini Jika sudah disebut Mengolok-olok Seluruh Atau Sebagian Ashan Islam Nah itu Pertanyaannya itu Ini perlu dibahas Dan kira-kira Tindakan Tindakannya harus Bagaimana Itu ya Kebetulan saya Di lingkungan Dini itu Sebagai Takmir juga Jadi pengurus Takmir Di Takmir yang ketiga Pertanyaan Ya tentunya Juga terlibat Langsung Jadi Ketuanya juga Dulu Seperjuangan Dengan saya Ketua takmirnya Saat ini ya Itu juga Istilahnya Memikirkan Masalah lingkungan Kita yang demikian Ini ya Serba sulit Serba sulit Jadi Tindakan apa Yang harus dilakukan Supaya Masyarakat itu Bisa Ya Mau lah Mau untuk Belajar Mau untuk Memahami Mau untuk Ya lebih lanjut Peneliti Dan sebagainya Saya kira Itu yang Bisa Saya sampaikan Termasuk Kami Tanyakan Barangkali Bisa sharing Kira-kira Bagaimana Supaya Nantinya Bisa Lebih baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Sugeng Atas pertanyaan dan Tenggapan Dari tema Pertama hari ini Tadi Pertama yaitu Pengelola ajaran Islam itu Termasuk Batal Sadat Kemudian ada Suatu Peristiwa Atau Kejadian Yang memang Dimana Yang Juga Ditanyakan Yang tidak Sholat Kemudian tidak Menerima kajian Kemudian nilai-nilai ajaran Islam dan Al-Quran Apakah termasuk tidak secara sengaja Itu termasuk Pengolok-ngolok ajaran Islam Kalau memang Itu termasukkan Berarti Bisa juga Kalau memang hal itu berlebihan itu Apakah Memang membatalkan sadat mereka Atau bagaimana Nah Dan bagaimana solusinya untuk Bisa Mengembangkan masyarakat Supaya Tidaknya Memamurkan masjid Kemudian menerima nilai-nilai Dan tentunya Diterapkan dalam kehidupan Mohon kau Pak Abadi Ditanggapi dulu Dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng tadi Oke Mungkin Mungkin Kita bisa menjadi Ya kita bagi jadi dua Kalau itu ejekannya Berhubungan dengan Ajaran Islam Syariat Islam Itu termasuk Kufur Termasuk ridah Termasuk ridah Pengkhianat Tapi kalau mereka itu Mengejek Orangnya Itu sudah lain lagi Jadi Saya bisa membedakan dua Yaitu Mengejek orangnya Atau mengejek ajaran Islam Kalau ajarannya yang diajak Berarti Mereka itu Termasuk Pengkhianatan Atau Ridah Jadi dia itu Mengkhianati Daripada ajaran Islam Tapi kalau orangnya yang Diajak Karena beda Aliran Sudah Sudah beda lagi Jadi Konsep Daripada Agar Supaya Batal Dan tidak Batalnya Saadat itu kan Yang Disebut Mengejek Daripada Syariat Islam Kalau Mengejek Orangnya Berarti Saadatnya Belum Batal Atau Tidak Batal Mungkin Yang lain Bisa menambah Terima kasih Pak Abadi Atas tanggapannya Ini tadi Pak Sukri Monggo nanti Apa Ini tadi Dijelaskan juga Tanggapi juga Tentang apa yang sudah Jelaskan Apa yang sudah Ditanyakan Pak Adi Apakah Kita Keluar pada Atau Batal Saadat ya Ketika kita Berada di Negara yang Tidak menggunakan Hukum Islam Atau gimana Kemudian sama Apa yang sudah Ditanyakan oleh Pak Sukri Apakah Ketika Sudah sholat Kemudian menolak Kajanan Ajaran Al-Quran Dan Islam Secara tidak Sengaja Apakah termasuk Pengolok Ajaran Islam Itu gimana Monggo silahkan Ditambahi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Harus Dibedakan Yang pertama Menolak Ajaran Allah Atau Tidak bisa Melaksanakan Ajaran Allah Terus Dibedakan Kalau Menolak Dengan Artinya Menentang Jelas Artinya Menentang Menolak Itu jelas Akhirnya Jelas Soalnya Kalau Menolak Artinya Kufur Terhadap Ajaran Allah Atau Kufur Dari Apa Hukum Menolak Hukum Allah Jelas Kalau Hanya Tidak Bisa Melaksanakan Itu beda Tapi Masih Ada Keinginan Sebagai Umat Islam Itu Tetap Kita Masih Menginginkannya Kita Wajib Bercita-cita Bahwa Kita Itu Bisa Melaksanakan Ajaran Islam Secara Keseluruhan Itu Wajib Wajib Walaupun Ya Mungkin Entah Kapan Kita Tidak Tahu Tetapi Wajib Untuk Bercita-cita Seperti itu Punya Harapan Seperti itu Wajib Jadi Itu Harus Dibedakan Kemudian Di Negara Kita Ini Ajaran Islam Yang Berjalan Sudah Banyak Hukum Maris Hukum Nikah Hukum Apa Apa Itu Banyak Ini Di hukum Kita Ini Bang Sariah Hukum Perjanjian Hukum Banyak Itu Ya Banyak Di kita Di kita Ini Sudah Banyak Termasuk Hukum Lalu Lintas Itu Ajaran Allah Itu Ajaran Allah Hukum Lalu Lintas Itu Kemudian Jaminan Sosial BPJS Itu Hukum Allah Itu Banyak Jangan 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 Dikatakan Kita Nggak Nggak Berlaku Hukum Banyak Berlaku Di Indonesia Hanya Sedikit Yang Enggak Di Indonesia Hanya Sedikit Sekali Hukum Yang Tidak Sesuai Dengan Quran Pancasila Sesuai Dengan Quran Banyak Di kita Hanya Mungkin Beberapa Yang Perlu Diperbaiki Hanya Hukum Pidana Mungkin Yang Tidak Sesuai Tapi Hukum Waris Sudah Ada Malah Boleh Pilih Hukum Waris Ini Atau Hukum Waris Itu Sudah Banyak Dokonya Di Indonesia Anda Berjalan Jadi Walaupun Kita Masih Belum Total Kita Harapkan Pada Satu Saat Nanti Sare A Total Dilaksanakan Itu Yang Kedua Saya Kira Orang Dimana Mana Masjid Itu Sama 10% Ini Wisake Itu 10% Itu 10% Itu Kalau Baik Baik Sudah Bagus Artinya 10% Terus Istiqomah Sudah Bagus Sekali Memang Namun Itu Bukan Berarti Mengolok Agama Hanya Kemalasan Biasa Menusui Kemalas Napsun Keinginannya Banyak Jadi Jadi Males Saja Di Indonesia Ini kan 60% Tidak Tidak Bisa Baca Quran 60% Penduduk Indonesia Baca 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 Ya Kita Kita Baca 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 Kata Dalam Al-Quran Itu Dikatakan Apa Malatah Di Allah Ya Di Muhammad Kamu Tidak Bisa Memberi Petunjuk Nabi Muhammad Baca Baca Aku Yang Memberi Petunjuk Itu Nabi Muhammad Nabi Muhammad Yang Hebatnya Seperti Itu Dermawannya Seperti Itu Apalagi Kita Jadi Memang Kita Harus Perlu Kesabaran Ketekunan Untuk Mengajak Mereka Kita Berkorban Dan Sebagainya Tapi Banyak Begini Coba Kelola Masjidnya Seperti Masjid Joko Karian Kan Banyak Sekarang Masjid Yang Bagus Bagus Yang Sudah Berhasil Dengan Bagus Manajemennya Bagus Seperti Masjid Apa Itu Lagi Kapal Apa Itu Bagus Sekali Itu Perlu Ditiru Dalam Pengelolaan Masjid Dalam Ya Supaya Masjid kita Ramai Saya kira Itu yang Bisa Kita Sampaikan Ya Hingga Kita Sabar Aja Supaya Kita Terus Berjuang Dan Ini Adalah Ladang Dakwah Buat Kita Kita Bersyukur Bahwa Kita Itu Bisa Istiqomah Di Masjid Ya Berarti Kita Orang Pilihan Yang Memang Ditugaskan Oleh Allah Untuk Mengajak Mereka Semoga Kita Bisa Istiqomah Terus Sehingga Kita Ini Nanti Sampai Akhir Hayat Kita Mati Dalam Dakwah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Sukeng Atas tanggapan Pada Apa yang Sudah Ditanyakan Tadi Monggo Pak Sukeng In Menanggapi Kembali Tentang Apa yang Sudah Dijawab Tadi Ya Jadi Begini Kita Tetap Berjuang Oke Tapi Sekarang Perlu Kita Tahu Kira-kira Kiat-kiat Apa yang Efektif Jadi Efektif Itu Artinya Ya Soal Biaya Nanti Kita Pikirkan Cuma Efektifnya Supaya Paling Tidak Ya Di Mejir Itu Bisa Yang Sekarang Kita Evaluas Itu 5 Sampai 10 Persen Mungkin Bisa 70 Sampai 90 Persen Kadang-kali Begitu Jadi Yang Kiat-kiatnya Aja Ini Dari Saya Ya Mungkin Bapak-bapak Bisa Punya Ide Lain Dan Itu Kepingin Di Setiap Perempatan Perempatan Itu Ada Papan Pengumuman Yang Notabene Yang Itu Khusus Untuk Kita Siar Siar Kamu Islam Dan Nanti Materinya Yang Didebatkan Di Pengumuman Itu Apa Ini Nanti Kita Pikirkan Mungkin Di Dalam Forum Ini Bisa Ada Saran Kalau Di Perempatan Perempatan Atau Pertikaan Ada Pengumuman Yang Bagus Ya Kemudian Ada Tablet-tablet Islam Kemudian Ada Juga Ya Apalah Yang Penting Ini Mengugah Bapak Dan Ibu Ibu Supaya Bisa Aktif Memampulkan Masjid Ya Ini Ini Salah Satu Barangkali Nanti Kalau Kita Berhasil Ya Ini Bisa Ditiru Di Daerah Dair Lain Yang Notabene Memang Sulit Untuk Mengajak Mereka Sulit Bukan Berhasil Terus Kita Mendihankan Jadi Gambarnya Begini Kan Nanti Di Surga Ya Di Surga Nanti Insya Allah Ya Kalau RW Itu Masjurga Semua Kita Di Surga Kan Enak Itu Loh Enak Itu Nggak Kenal Nggak Enak Itu Ya Tapi Menkenal Ya Kan Begitu Ini Dalam Agian Itu Gambarnya Begitu Jadi Kalau Satu Etis Saja Nggak Masuk Di Surga Semua Atau Di Surga Sana Oma Sama Sama Sapa Kan Jadi Begitu Hidup Kendirian Padahal Di Surga Sana Itu Gambarannya Kita Kita Nanti Hidup Bersama Keluarga Juga Sama Anggota Anggota Yang Lain Caling Damai Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Oke Pokoknya Kembali Nari Ini Karena Saya Sampai Tengok Juga Memang Yang penting Itu pelayanan Pak Sudgang Aktivitas Di masjid Kalau Masjid kami Biasanya Untuk Anak-anak Kecil Kami Membuka Pelatihan Silat Untuk Anak-anak Kecil Jadi Ada pelatih Silat Jadi Rame Kalau Hari Apa Itu Rame Anak-anak Kecil Silat Kemudian Untuk Anak-anak Muda Mungkin Kita Beri Wifi Supaya Ada Teh Ada Teh Angat Gitu Sehingga Anak-anak Orang-orang Terutama Untuk Karena Masjid kami Di pinggir Jalan Itu Kami Biasanya Menyediakan Apa Itu Untuk Musafir Yohan Gitu Kadang-kadang Kalau setelah Jumatan Itu makan Atau apa Gitu Sehingga Kalau Jumat itu Rame Itu Pelayanan Pelayanan Yang seperti Itu Harus Dimaksimalkan Sekarang Dimaksimalkan Artinya Masjid Ramah Istilahnya Ini Pak Ini bagian pendidikan Ini Masjid Ramah Itu 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 Yang 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 Pendidikan Itu kan Memperkenalkan Kepada Sesuatu Yang Dia Belum Tahu Yang Begitu Istilahnya Mengberikan Informasi Gitu Kalau Ternyata Mereka Sekarang Yang Dibutuhkan Mereka Itu Apa Informasi Apa Ingin Jadi Apa Yang Ternyata Memudah Beda Setiap Orang Konsepnya Berbeda Yang Namanya Ada Yang Tadi Konsepnya Memakmurkan Masjid Atau Meramaikan Masjid Jadi Kebanyakan Itu Kalau Bisa Rame Masjid Apa Sama Dengan Konsep Memakmurkan Masjid Rame Banyak Misalkan Kita Undang Kegiatan Misalkan Kelawatan Dengan Banyak Yang Nyanyi Itu Rame Menang Orang Seperti Itu Kita Ceneng Kalau Kegiatan Seperti Itu Rame Gitu Menang Tapi Kalau Kajian Karena Kepinil Membutuhkan Dalam Dalam Pikir Nalar Itu Hanya Sedang Gitu Ya Jadi Memang Berat Ya Coba Konsepnya Ini Seperti TPG TPG Kan Cara Umum Disini Kan Sekedar Belajar Membaca Menghapal Berjalan Maunya Kami Seperti Bidah Perlidikan Itu Lebih Ditingkatkan Lagi Ketika Pemahaman Dan Ternyata Tidak Mudah Enak Yang Gak Butuh Itu Yang Penting Sudah Hapal Doa Doa Selesai Tidak Bisa Selesai Dari Situlah Akhirnya Gerget Untuk Ingin Belajar Itu Tidak Ada Tunggu Tidak Tunggu Tidak Tunggu Tau Kebanyakan Yang Naji Orang Tua Yang Dulu Semangat Belajarnya Tinggi Seperti Pak Subuh Ini Pak Heru Pak Taipul Yang Memang Sejak Mudah Memang Sudah Ter Anung Terbentuk Ingin Belajar Nah Yang Lain Saya Pikir Kurang Semangat Belajarnya Nah Yang Mudah Harapan Saya Tumpukan Kesana Tapi Ternyata Kan Konsep Ada Orang Tua Yang Tidak Perlu Itu Yang Penting Kuk Belajar Di Sekolah Yang Rajin Cari Kerja Jadi Mak Mur Rumah Ngom Itu Berapa Person Aja Untuk Ini Masjid Jadi Saya Sekedar Yang Mau Saja Dulu Tapi Begini Allah Itu Memberikan Sesuai Dengan Kapasitas Kemampuan Kita Kalau Kita Nanti Jika Masjid Yang Ramih Yang Mak Kita Bersiap Kita Bersiap Karena Nanti Bisa Muncul Perkataan Perkataan Yang Bisa Menjadi Ujuk Kalau Saya Begitu Nanti Sampai Acaranya Jogja Jogja Makmul Itu Menjakan Kata-kata Itu Munculan Ini Berbahaya Bagi Keimanan Kita Sekarang Kita Mendengar Perkataan Bikin Aku Pak Adi Bangun Itu Perkataan Itu Ada Perjuangan Disini Nah Ini Hati-hati Jadi Kita Kalau Saya Fokus Pada Masing-masing Diri Kita Dulu Nanti Allah Akan Memberikan Kalau Kita Menunggu Yang Pantas Bisa Memiliki Jama'ah Yang Makmur Berarti Kita Siap Tapi Kalau Belum Atau Kita Masih Segini Berarti Kita Memanggap Mantas Seperti Seperti Kajian Kita Pada Malam Hari Ini Aja Karena Harapan Kita Itu Banyak Yang Ibut Tapi Mungkin Allah Mau Melihat Kapasitas Kita Kalau Kita Nanti Dan Kepampu Menangani Banyak Jama'ah Atau Banyak Pecerita Kita Akan Diberi Tapi Kalau Enggak Sudah Segini Gini Aja Jadi Pertama Evalu Adalah Ku Amsusakum Dulu Kalau Saya Begitu Ku Amsusakum Belajar Terus Terus Kur'an Menggali Terus Kemampuan Kita Untuk Nami Kur'an Kita Sampai Karena Kur'an Ini Sebenarnya Allah Ajarkan Juga Artinya Punya Orang Punya Semua Manusia Kapasitas Untuk Memahami Kur'an Saya Yakin Jadi Punya Cuman Kita Ini Sebagai Penangka Atau Peraksana Itu Mampu Enggak Itu Kita Evalu Sudah Diri Kita Bumi Atau Jawa Dan Itu Pasti Ini Itu Yang Saya Bisa Memahami Masalah Di masjid Khususnya Ya Menggol silahkan Terima kasih Pak Adi Atas tanggapan Kembali Yang Diteraskan Tadi Memang Saya Itu Juga Pernah Nemui Dimana Masjid Itu TPK Itu Karena TPK Itu Memang Di masjid Itu Memang Makmur Sekali Karena TPK Disitu Diolah Seseorang Itu Biasanya Umumnya Cuma Anak Kecil Belajar Ngaji Ikrok Kemudian Just 30 Selesai Dianggap Lulus Kemudian Dikasih Lulus Tapi Disitu Tidak Ada Tingkatan Tingkatan Dimana Satu Tingkat Setelah Bisa Baca Ikrok Just 30 Selesai Dia Naik tingkat Dia Belajar Nahusorof Disitu Kemudian Belajar Pemahaman Disitu Menariknya Disitu Ada Orang-orang Memang Sudah Besar Notabene Kayak Mamanya Saya Dulu Masih SMK Masih Itu Saya Bisa Masih Menemukan Tempat Untuk Mengaji Disitu Untuk Bisa Menemukan Tempat Bahasanya Selain Di Pelajaran Sekolah Menimba Ilmu Bidang Sesuai Dengan Yang Saya Tempu Di Lensisi Saya Di Rumah Keluar Itu Ada Apa Namanya Orang Yang Memang Mengajarkan Nilai-nilai Islam Dan Nilai-nilai Quran Secara Lebih Nah Dulu Sayangnya Yang Pada Saat Ketika Saya Masih Di Bangku SEM Atau Mahasiswa Itu Tidak Menemukan Hal Itu Tapi Ada Di Bebera Tempat Yang Sekarang Barusan Barusan Itu Saya Temui Ternyata Ada Yang Memang Seperti Itu Yang Memang Saya Kira Itu Bisa Memang Memakmurkan Karena Di Tipek Bangunannya Orang Itu Ada Tingkatan Tingkatan Sampai Memang Remaja Orang Dewasa Masih Ngaji Disitu Sampai Ada Yang Tua-tua Tetap Mengikuti Bahkan Sampai Menimba Ilmu Sampai Kesitu Itu Memang Salah Satu Jara Metode Yang Saya Temui Dimana Hal Itu Memang Salah Satunya Mungkin Saya Kira Itu Sangat Efektif Untuk Mengamurkan Masjid Karena Dimulai Dari Kecil Mereka Itu Ditempu Selain Di bidangnya Dan Di bidang Sekolahnya Itu Di rumah Pulang Itu Tetap Mendapatkan Asupan Kajian Ya Ngolah TPG Ini Yang Memang Sangat Menarik Ini Yang Punya Rencana Seperti Itu Tapi Ya Karena Memang Masih Tidak Banyak Yang Dukung Jadi Susah Untuk Buat Seperti Itu Mungkin Dimusola Ini Saya Kira Saya Bilang Ke Teman-teman Saya Bilang Ke Yang Sekiranya Mau Dukung Itu Saya Masih Belum Juga Jadi Saya Sendiri Kesusahan Mau Mulai Ngaji Saja Kesusahan Siapa Yang Dengarkan Saya Kultum Saja Itu Di Masjid Dimusola Mau Ini Cepetan Yang Selesai Gitu Gak Susah Juga Gak Susah Juga Jadi Repet Juga Kalau Orang Orang Seperti Itu Gak Mau Gimana Lagi Saya Itu Kan Saja Tapi Kan Kalau Sumpamanya Bisa Membuat Membangun TPG Yang Seperti Itu Ada Masjid Bekerja Sama Dengan Lingkungan Orang Orang Yang Mempunyai Kualitas Untuk Mengolah Kan Bisa Memamurkan Masjid Dari Anak Generasi Kita Kalau Yang Sudah Tua Memang Ya Karena Memang Inginnya Butuhnya Ngaji Yang Seadanya Ya Sudah Tapi Kalau Yang Masih Bangsa Yang Generasi Di bawah Ini Kalau Sudah Di titik Seperti Itu Kan Lumayan Sekali Karena Saya Sendiri Dulu Dari Kecil Kalau Sumpamanya Ada Itu Kan Bisa Setelah Pulang Sekolah Pulang Kerja Tetap Ada Kajian Tapi Sekarang Karena Tidak Ada Itu Cari Di Luar Akhirnya Kalau Langsung Dapat Tidak Masalah Kalau Tidak Repot Juga Jadi Seperti Itu Ini Kalau Masih Ada Tambahan Atau Gimana Cukup Cukup Ya Alhamdulillah Kita Tutup Saja Seperti Biasa Dengan Bacaan Al-Huatihah Semoga Hal ini Membawa Keberkahan Dan Manfaat Bagi Kita Semua Dan Insyaallah Kita Akan Mengadakannya Di Minggu Berikutnya Insyaallah Seperti Biasa Semoga Kita Doakan Semoga Semua Saudara-saudara Kita Yang Sedang Dalam Musibah Khususan Dan Dalam Udana Allah Mereka Diberi Ketabahan Untuk Melaksanakannya Dan Semoga Diantara Mereka Semua Agar Dikam Terakhir Diakirkan Hidupnya Dalam Kedua Pertima Terutama Diberi Yang Sedang Berjuang Melawan Jambah Ini Amin 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 Al-Fatihah 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 Sekian dari saya Saya tutup Bacaan ini Saya mohon maaf Jika ada salah kata Yang benar dari Allah Yang salah dari Kedua Saya sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh